Intro Bakso adalah makanan dengan bulatan daging, tahu, gorengan, mie dan kuah yang berasal dari kaldu. Bakso sendiri adalah makanan peranakan yang datang bersama para imigran dari Tiongkok. Ketika para imigran ini memasuki wilayah Nusantara, selain mereka membawa barang dagangan, makanan dari negara asam mereka pun turut berlabuh di Indonesia. Jadi di abad 19-an, 1890-an, itu baru populer di Chosan namanya, atau sekarang mungkin Teoju termasuk dari sana itu. Chosan itu, mereka yang pertama kali konon yang menemukan teknik membuat bakso itu. Bakso itu apa? Bakso itu yang bulat-bulat itu. Dari penelitian yang dilakukan oleh Ari Budianto, kata bak bukanlah babi seperti isu yang beredar di tanah air. Kata bak, jika diambil dari istilah bahasa Tiongkok, berarti daging. Mulai daging sapi, ayam, babi, dan lain sebagainya. Sedangkan bakso berasal dari kata ngobak. Ngob artinya sapi, dan bak artinya daging. Jadi, bakso adalah daging sapi. Dalam penelitian yang lain, kata saw pertama kali mempunyai arti teknik untuk melembutkan daging, dengan cara dikinjang atau dipukul hingga halus. Jenis bakso di Indonesia terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu bakso solo dan bakso malang. Bakso solo berasal dari segitiga soloan yang terdiri dari tiga kota, Solo, Puanogiri, dan Boyolali. Bakso solo lebih mengutamakan rasa yang autentik dengan penambahan variasi yang cukup minim. Isinya pun tak banyak berubah. Pentol yang berupa bulatan daging baik yang halus atau kasar dengan urat sapi. Kemudian, tahu putih atau tahu goreng isi, mie atau bihun dan gorengan dengan variasi satu atau dua saja. Berbeda dengan bakso solo, bakwan atau bakso malang masuk ke kota malang di akhir 1960-an. Pada masa itu, bakso solo di kota malang disebut dengan nama bakwan malang. Isinya sedikit lebih bervariasi dibandingkan dengan bakso solo. Adanya tambahan bakso ikan, pangsit goreng, dan pangsit basah, serta oyong alias sosis numpia menjadi penanda identitas bakwan malang pada waktu itu. Penggunaan kata bakso dengan bakwan di malang menjadi penanda identitas, bahwa ada perbedaan mendasar di antara dua jenis makanan tersebut. Bakso solo untuk bakso versi solo, dan bakwan untuk bakso versi malang. Makin menyebutnya kota malang, ditambah makin majunya peralatan pengolahan makanan, membuat tuntutan inovasi dalam dunia bakwan yang kemudian disebut sebagai bakso malang semakin meningkat. Dari satu atau dua jenis pentol saja, bakso malang perlahan berinovasi dengan melahirkan bermacam-macam jenis pentol. Bagi orang generasi sekarang 2000-an, 90-an lah yang sudah dewasa itu, yang mengenal bakso malang yang meriah ini sekarang. Yang 2000-an tambah yang sekarang ini ada bakso wale, ada bakso mercon, ada bakso keju, ada bakso sum-sum, kalau sum-sum sudah lama sebenarnya. Jadi sudah jadi identitas? Sudah jadi identitas. Dibanding dengan bakso soloan, lebih meriah yang disebut bakso malang. Di awal 2000-an, varian bakso malang makin variatif. Sebut saja pentol keju, pentol isi jamur, hingga pentol rancau yang berisi irisan cabai pun makin digemari. Untuk varian gorengan pun makin menjadi. Tidak hanya satu atau dua macam gorengan seperti di awal munculnya bakso. Ayo dihitung, dihitung, dihitung. Nggak sempat ya, nggak bantu. Ini ada 14 macam varian gorengan dan bakso-nya. Belum lagi nanti ditambah mie kuning, mie putih. Dan jangan lupa, deng-deng, masih ada lontong. Gimana? Kira-kira siap nggak makan bakso malang? Kalau saya siap. Kalau nggak habis, gimana? Tenang. Mas, bisa bungkus? Bisa. Bisa bungkus. Mari, kita laksanakan. Hal ini diakui oleh salah satu produsen bakso malang, Sugeng Priyadi. Pemilik bakso Hebring ini setiap hari mengolah 25 kilogram daging untuk bermacam pentolnya. Dua macam tahu, tahu goreng dan tahu putih yang totalnya mencapai 260 biji, belum termasuk tahu walik 100 biji. Bermacam gorengan pun tak henti dikerjakan mulai dari jam 8 pagi hingga jelan tengah hari. Dengan dua warung dan tiga penjaga bakso keliling, Sugeng Priyadi mengaku pendapatan yang meningkat semenjak dia membuat bermacam variasi pentol dan gorengan. Kayaknya lebih rame sekarang, mas. Misalnya, kalau dulu itu kan orang, kalau beli bakso di mana aja kan sama saja. Kecuali di bakso kota, di Cakman, kayak gitu, itu memang beda sekali. Banyak varian-varian juga kalau di situ. Dan saya, ya, kepengennya niru kayak gitu-gitu, mas. Kepengennya. Bagi penikmat bakso malang, pilihan beragam dengan bermacam rasa memberikan sensasi tersendiri. Panganan yang bisa ditemui di mana saja dan kapan saja ini menjadi pilihan utama banyak orang. Kalau bakso malang ini kan lebih gurih, lebih variatif isinya. Banyak macam menu-nya kan ada gorengan, ada siome, dan macam-macam lainnya. Perbedaannya enak dari rasanya? Rasanya lebih enak bakso malang daripada yang lain. Dari yang sebelumnya sederhana, bakso malang perlahan menjelma menemukan jati dirinya. Titik temu antara kreasi produsen dan permintaan para pembelinya menjadikan bakso malang seperti sekarang ini variatif, murah, dan resah. Gancar Wicaksono, Andreas Wicaksono, Malang, Jawa Timur